Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini saya akan membahas manfaat atau kegunaan dupa jadi kemarin saya itu habis siarah ke matkam salah satu wali songo yaitu makam sunan kudus yang berada di kota kudus jawa tengah yang dijuluki kota kretek kemarin saya habis kesana dan setelah saya bersiarah disana saya membeli yaitu dupa yaitu dupa ini namanya dupa jasmin karena kemarin ada salah satu murid saya yang tanya sebenarnya dupa yang baik itu seperti apa dan dia tanya saya biasanya itu pakai dupa apa nah jadi disini saya akan memberitahu kepada teman-teman semuanya yaitu memberitahu tentang dupa yang sering saya pakai tapi sebelum saya lanjut ke pembahasan tentang dupa ini alangkah lebih baiknya teman-teman yang belum subscribe ke channel ini silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notenya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan sama video-video selanjutnya karena anda nanti mendapatkan notifikasi saya hitung 1 sampai 5 1 2 3 4 5 oke saya anggap semuanya teman-teman sudah subscribe dan terima kasih atas dukungan channel Simo SDSM ini agar lebih berkembang terus disini saya akan memperlihatkan dupa ini dupa ini bentuknya kerucut saya akan buka saya lihatkan kepada teman-teman ini dan baunya dupa ini wangi sekali dan ini saya dapatkan harganya murah sekali ini masih ada harganya Rp40.000 kalau kelihatan ke kamera sudah tidak kelihatan ya ini harganya Rp40.000 dan isinya itu 50 bentuknya kerucut 50 bici ini adalah dupa yang sering saya gunakan ketika saya menenangkan diri ketika saya semedi atau ketika saya mengolah kebatinan atau saya mengolah tenaga dalam intinya ketika saya melakukan kegiatan supranatural ketika saya melakukan hal-hal goib saya juga sering menggunakan dupa ini sebenarnya manfaat dupa ini tidak hanya untuk keperluan goib atau keperluan mengolah kebatinan karena yang saya tahu manfaat-manfaat dupa ini selain untuk hal-hal mistis dupa ini juga bermanfaat untuk meningkatkan keseimbangan yaitu meningkatkan keseimbangan pikiran kita bermanfaat untuk membantu agar otak kita selalu berpikir positif bermanfaat juga untuk mempertajam kepekaan ketenangan jiwa bisa membantu meningkatkan kejernihan pikiran dapat juga mengurangi rasa depresi mengurangi rasa cemas mengurangi pikiran stres mengurangi rasa sedih dan salah satu hal yang tidak banyak orang ketahui yaitu dupa ini bisa meningkatkan gairah seksual teman-teman semuanya bisa silahkan teman-teman coba buat teman-teman yang sudah berpasangan jangan teman-teman yang belum punya pasangan jangan dicoba dupa ini bisa bertahan 45 sampai 60 menit jadi sekitar 1 jam jadi awet sekali dupa ini dan kalian juga bisa mendapatkan dupa ini sangat mudah di toko-toko online juga banyak sekali kalau harganya juga bervariasi tergantung penjualnya sekarang kita coba bakar dupa ini seperti apa jadi yang dibakar itu ujungnya sini jangan yang batangnya ini jangan batangnya tapi yang ujungnya ini coba kita bakar tunggu sampai benar-benar nyala dan perlu teman-teman ketahui dupa ini memiliki asap yang sedikit jadi tidak mengganggu teman-teman ketika berkonsentrasi asapnya ini bisa keluar dari bawah seperti ini dan ini baunya sangat wangi sekali yaitu wangi jasmin kalau di daerah saya itu manggilnya kembang menur kalau tidak salah mungkin buat teman-teman yang lebih tahu manfaat atau kegunaan dupa ini bisa berbagi ilmu atau berbagi pengalaman silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai bertemu lagi ke video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya